Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatiha Allahumma salli wa sallim al-Fatiha Soal jawab kurban Jadi masih juga ada sahabat Nurwa TV yang bertanya Apakah lebih utama yang perempuan? Nah itu jawabannya itu akan kita temukan dalam kitab majmu Kitab majmu syarah muhazab Nah ini lil'imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Shayrozi Taklib ataupun karangan daripada Imam Nawawi Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarab al-Nawawi Ashrafi ad-Dimasqi Ulama 676 Hijri Ini tepatnya ini Juznya ini Juz ke-8 Juznya Juz ke-8 Nah disitu dijelaskan Jadi sah kita kurban menggunakan hewan laki-laki Ataupun hewan perempuan Secara ijma Ataupun lebih lengkapnya seperti ini Ayat itu lebih lengkapnya seperti itu Jadi ulang kembali Jawaban sahabat kita Boleh apa tidak Torban menggunakan hewan betina Itu diperbolehkan Jadi hewan laki-laki boleh Hewan betina pun boleh Jadi kambing laki-laki Kambing perempuan Kerbau laki-laki Kerbau perempuan Sapi laki-laki Sapi perempuan Ontak laki-laki Ataupun ontak perempuan Itu diperbolehkan Cuma yang lebih utama Itu Hewan yang laki-laki Hewan yang laki-laki Nah itulah seklumit Mengenai masalah Jawaban Jawaban juga Jawaban juga Sahabat Nurbat TV Yang menanyakan Yang menanyakan Bagaimanakah Korban dengan Satu hewan yang betina Boleh apa tidak Boleh Cuma yang lebih utama Sekali lagi Yaitu yang laki-laki Itu berdasarkan keterangan Kitab Majmu Kitab Majmu Syarah Muhadzab Juz Juz ketiga Eh juz kedelapan Juz kedelapan Juz kedelapan Itu sekelumit Jawaban ya Mudah-mudahan Bermanfaat lah Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh